Nomor 1 Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien Pada saat kunjungan tersebut Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakep dalam perundingan kerjasama Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati Sikap Anda pada situasi tersebut adalah bla 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 A. Mengintarkan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut Berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakep dalam perundingan Berat akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih show Ini ada niat busuk Oh ini kurang baik ya karena ada niat yang terselubung disini Yang B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut kepada atasan untuk menjadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode Oh ini main laporan segala itu kan sementara kita kan butuhnya sendiri gitu ya Kalau seperti ini susah nih jadi membangun jaring kerjanya C. Membatalkan kesempatan kerjasama yang telah diterjalin untuk program apalagi ini ya Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah jadikan untuk program yang telah terlanjut berjalan bisa diberikan kepada pihak lain Dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari meta kerjasama yang lain Oh ini kurang baik ya Ini juga kurang baik Yang D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin untuk membatalkan bersama Ini juga sama ada kerja ada Itikat membatalkan mati kurang baik juga Yang E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut Sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional Oke betul jawabannya Jadi kita harus berusaha membuat dia jadi tiga kukup Tidak gugup dengan diantaranya bisa memberi motivasi dia Menyemangati Dan lain sebagainya Itu dia Nomor cu Dalam raya melangkah Dalam rangka Dalam raya Dalam rangka merayakan ulang tahun Namun anak rekan kerja anda yang sangat dekat dengan anda Rekan anda mengundang anda dan dimi meminta anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut Yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan anda Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah Padahal anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak maka yang ada lakukan Jadi ceritanya nih kita tidak suka anak-anak Tapi rekan kerja kita akan melayakan ulang tahun dan apalagi mengundang kita Bagaimana nih tentunya ini akan berpengaruh terhadap di jaring kerja kita Kalau tindakan yang kita ambil itu kurang berkenan di hati teman kita Tentunya ini akan membuat di jaring kerja kita menjadi terganggu juga Bagaimanapun juga kita harus berstrategi kawan-kawan disini ya Strategi yang positif tentunya bukan strategi jahat atau yang tidak baik Yang niat busuk itu tidak baik A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan Ini kurang baik kayaknya Hadir sebentar saja memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangan Dat ini masih mau manusia mending hadir nih Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan Duhai ini apalagi karena banyak anak-anak Datang dan berkado dan mengikuti acara sampai selesai Tidak datang tanpa korban siapapun Apalagi ya yang betul adalah Datang dan berkado dan mengikuti acara sampai selesai Tentunya kawan-kawan jadi yang bagus ya Jadi bagaimanapun juga kita meskipun tidak suka anak-anak ya Kalau ingin di jaring kerja kita tidak terganggu dengan rekan kerja Tentunya kita harus mendatang Apalagi karena akan mengundang Karena perlu kita ketahui kawan-kawan dengan kita diundang oleh rekan kerja kita Berarti rekan kerja itu sudah menghargai kita sebagai temannya Beda loh Kalau kita tidak undang berarti kita nanti jadi datangnya tamu dari undang Datang tadi undang nantinya bahaya itu ya Kayak jelengkung gitu Jadi bagusnya Apalagi kalau diundang harus datang kawan-kawan Sampai selesai Pokoknya untuk membangun kerjasama yang baik tentunya ya Dalam hal ini berarti kolaborasi gitu kawan-kawan Nanti di CPNS kawan-kawan akan menemukan materi kolaborasi atau WOG Hall of Government Hall of Government Oke next number 3 Seorang dalam si kerja yang sangat dekat dengan saya Mengundang saya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya Di kota yang sangat jauh dari tempat saya berada Saya akan A. Mengirim anak buah saya untuk datang karena tidak kuat Melakukan perjalanan jauh Masih mending ini ya B. Mendatangi undangan tersebut sebagai perhormatan kepadanya C. Mendatangi undangan tersebut karena dia merupakan Pemberi keuntungan yang cukup besar pada perusahaan saya D. Mendatangi undangan sebut dengan mengajak seluruh keluarga saya Ini bagus nih E. Tidak menghadiri acara namun memberi sumbangannya cukup besar Jadi yang bagus itu D. Mendatangi undangan sebut dan mengajak seluruh kaji saya Jadi kalau ada tetap sama kayak tadi gitu kan kan ya Dia mengundang kita di acara apalagi ini pacar pernikahan kawan-kawan ya Di acara pernikahan anaknya Perlu kita ketahui kawan-kawan ya Bahwa acara pernikahan, kematian Itu kan yang terjadi seumur hidup sekali itu Untuk yang menikahnya satu kali Kecari kalau menikah berapa kali Tapi kan rata-rata itu nikahnya satu kali Makanya usahakan lah Kalau kita diundang dalam pesta pernikahan Kita harus datang karena pernikahan itu kan beda dengan perayaan lainnya gitu kawan-kawan Yang bisa datangnya Dalam satu sumber hidup itu beberapa kali Kalau pernikahan itu kan sumber hidup sekali Jadi usahakan datang Dan ini berpengaruh pada Cara kita melakukan di jaring kerja gitu Menjaga bagaimana hubungan kita akan Agar tetap berlangsung gitu ya Kerjasama kita tidak Menjadi mudah gitu Kawan-kawan Oke Ini perlu kawan-kawan ketahui bahwa Prinsip dalam membangun jaring kerja itu Satu Kesamaan PC-misi Kita harus punya kesamaan PC-misi Dibangun atas dasar kesamaan PC-misi gitu Kemudian Ini Kalau kesamaan ini sudah tercapai Maka akan bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama Kedua harus ada saling percaya nih Setelah ada kesamaan PC-misi Berikutnya yang tidak kalah penting adalah Rasa saling percaya antar pihak yang bermitra Walaikan itu kepercayaan adalah modal dasar Membangun jaring dan kemitraan Untuk dapat dipercaya Maka komunitasi yang dibangun Harus dilandasi etiket niat yang baik Dan menjunjung-tinggi kejujuran Pokoknya kalau kita menjauh Membangun jakek Misalkan kerjasama dalam Membuka suatu usaha Disini harus dibangun sejujuran Kawan-kawan Jangan ada etiket tidak baik Seperti kita ingin Memperdayai teman kita Misalkan dalam berusaha Karena dia pemilik modal Kemudian dia tidak tahu apa-apa Kemudian kita perdayai Dengan cara menipunya Itu tidak baik Kawan-kawan ya Pokoknya niatkan yang baik Tulus pokoknya Dan disertai kejujuran Karena kejujuran itu mahal Kawan-kawan harganya Itu dia Untuk menemukan kepercayaan Kita harus jujur Kemudian saling menguntungkan Nah Jangan kayak kita Apa Simbiosis Simbiosis mentalisme Saling menguntungkan Jadi kita memberi keuntungan Kebedakan kita Dia pun sama Sebaliknya kepada kita Pokoknya dengan berbagai peran Yang kita miliki Jadi harus saling memberi kontribusilah Sesuai peran masing-masing Dan merasa diuntungkan Karena pada Kenyataannya kan Setiap manusia itu Memiliki kelemahan Dan kelebihan Kita harus saling menutupi Kelemahan itu Dan memperkuat Kekuatan itu Apa kelebihan itu Gitu kawan-kawan Maksudnya Kemudian Kemudian efisiensi Dan efektivitas Nah Meningkatkan efisiensi Waktu Dan biaya Tetang tenaga Efisiensi Tentu saja Tidak mengurangi Kualitas proses Dan hasil Justus Sebaiknya dapat Meningkatkan kualitas proses Dan produk yang dicapai Dengan kemintaan Dapat dicapai Kesempatan Kesempatan Bihak Bermintaan Melakukan apa Sehingga Tujuan menjadi Efektif Jadi harus efektif Dan efektivitas Kemudian Komunikasi Timba balik Harus ada Komunikasi Tanpa komunikasi Timba balik Maka akan terjadi Komunikasi Dominasi Satu terhadap Yang lainnya Yang dapat Berusaha Jadi Kalaupun Kita berkomunikasi Bertemu Dalam Upaya Menjaring Di jaring kerja Kalau terus Didominasi oleh Kita Seseorang Tentu Kita Tidak Suka Juga Nanti Misalkan Kita Ngobrol Dengan Teman Kita Terus Saja Teman Kita Yang Ngobrol Sementara Kita Tidak Terbang Kebagian Waktu Untuk Ngobrol Kesempatan Gitu Untuk Berbicara Itu Sama Sama Saja Begitu Juga Kita Banyak Ngobrol Jangan Seperti Itu Nanti Orang Juga Genung Gitu Ya Kecuali Maki Kalo Sini Bebas Memeru Kena Gada Lawan Kerjanya Komitmen Yang Kuat Dia Terbangun Terbangun Dengan Kuat Dan Permain Jika Ada Komitmen Satu Sama Lain Terhadap Kesepakatan Soalan Jadi Buat Kesepakatan Lalu Komitmen Bicara Maka Kita Mendengarkan Jangan Terus Kita Yang Ngomong Jadi Tidak Mendengar Pembicara Orang Lain Mengumpayakan Dalam 72 jam Berarti Kurang Lebih 3 Malam Kita Berusaha Menjadi Jaling Komunikasi Dengan Kalon Partner Kita Jaling Komunikasi Jangan Merasa Kalau Tidak Saing Komunikasi Bahaya Ini Besikap Sabar Tetapi Aktif Dan Bicara Kita Sabar Dulu Tapi Aktif Memberi 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 Kebaikan Tentunya Memberi Bantuan Memberi Apalah Pokoknya Itu Yang Kiranya Bisa Membangkitkan Semangat Kepercayaan Teman Atur Kerja Kita Bersikap Lebih Cernas Selam Menyampaikan Proksi Yang Kurat Dan Apadanya Yang Lebih Lebih Terus Kesinambungganan Dan Membangun Komunikasi Dan Apalain Sebagainya Kemudian Membangun Kepercayaan Kemudian Saling Menguntungkan Masuk Ya Dan Komunikasi Timbal Balik Kom Itu Oke Itu Dia Saling Memberi Masuk Bisa Jadi Saling Memberi Dan Kesinambungan Juga Gitu Kangan